Intro Hampir setiap pedagang CFD selalu berdagang menggunakan leverage atau sering disebut dengan istilah daya ungkit. Apabila trader tidak menggunakan leverage, maka trader harus menyediakan uang sebesar dari nilai transaksi yang diperdagangkan. Sebagai contoh, apabila leverage 1 banding 100, si pedagang apabila hendak membuka 1 lot EURUSD yang bernilai 100 ribu euro, maka pedagang tidak perlu menyediakan 100 ribu euro, melainkan pedagang cukup menyediakan 1000 euro untuk dana yang ditahan. Leverage 1 banding 100 sama dengan 1 bagi 100, yang artinya sama dengan 1 persen. Artinya, setiap kita membuka posisi, margin yang dibutuhkan adalah sebanyak 1 persen dari nilai perdagangan kita. Cara menghitung margin sangat mudah, yaitu dengan menggunakan contract size dikalikan dengan lot size dibagi dengan leverage. Jadi, contoh misalnya kita membuka 1 lot EURUSD, maka contract size-nya adalah 100 ribu euro dikalikan dengan 1 lot dibagi dengan leverage contohnya adalah 100, maka hasilnya adalah 1000 euro. Perlu diingat bahwa perhitungan-perhitungan ini, Anda tidak perlu lakukan secara manual, karena perhitungan ini bisa dilakukan oleh kalkulator pedagang Exness. Perlu diingat bahwa besaran leverage tidak akan berpengaruh kepada jumlah keuntungan maupun jumlah kerugian yang didapat. Namun, besaran leverage ini bisa memberikan perbedaan ketika kita membuka posisi yang mana bisa berpengaruh kepada jumlah keuntungan tadi. Sebagai contoh, apabila kita memiliki akun sebesar 200 dolar, dengan leverage 1 banding 1000, maka margin yang dikenakan adalah 100 euro. Yang artinya, kita bisa membuka posisi 1 lot ini, dan apabila posisi ini sudah terbuka, maka keuntungan yang bisa didapat bisa sangat besar, namun kerugian yang bisa didapat juga sangat besar pula. Berbeda dengan akun dengan leverage 1 banding 50, maka posisi ini tidak akan bisa membuka 1 lot euro USD, yang mana margin yang dibutuhkan adalah 2.000 euro. Terima kasih telah menonton!